Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah SWT pemirsa yang Allah SWT muliakan telah kita sebutkan siapakah Rasul pertama yang Allah SWT utus di muka bumi ini dan dia adalah Rasulullah Nuh AS Rasul pertama yang Allah SWT utus untuk mendakwakan Tauhid di kalangan orang-orang yang telah menyimpang dari ajaran Tauhid kemudian kaum muslim ini rahmati Allah SWT Rasulullah yang kedua yang Allah SWT utus di muka bumi ini dia adalah Rasul yang Allah SWT utus hanya untuk kaum tertentu bukan untuk seluruh manusia dia adalah Rasulullah Rasulullah Hud AS pemirsa yang Allah SWT muliakan Nuh AS adalah Rasul pertama yang Allah SWT utus untuk seluruh manusia untuk seluruh kalangan seluruh kaum karena memang manusia ketika itu belum begitu banyak ketika tiba masanya Nabi Allah Hud AS dan Hud merupakan keturunan dari salah satu anak dari anak-anak yang dimiliki oleh Nabi Allah Nuh AS Nabi Allah Hud AS ketika kita tarik silsilahnya maka dia akan mengerucut ke silsilah anak Nabi Nuh yang bernama Sam sebagaimana telah kita singgung di pertemuan yang sebelumnya bahwasannya Nabi Allah Nuh AS memiliki beberapa anak banyak diantara mereka yang beriman kepada beliau namun ada juga ya anak beliau yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya diantara anak-anak beliau adalah ham dari ham ini turunlah keturunan orang-orang yang berkulit hitam begitu juga dengan orang-orang dari suku Kipti suku Kipti ini kalau kita tengok sejarah maka dia merupakan suku yang mendiami kota Mesir ketika itu ini keturunan dari ham anak Nabi Allah Nuh AS yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya kemudian anak yang kedua yang juga beriman kepada beliau adalah Sam dan Sam ini kaum Muslimin rahmati Allah SWT lahir dan dia memberikan keturunan ya bangsa-bangsa diantaranya bangsa Arab kemudian juga bangsa Rom atau Romawi dan bangsa-bangsa yang lainnya dan Nabi Yahud AS merupakan Nabi dari kalangan orang-orang Arab dan dia memiliki garis keturunan sampai ke anak Nabi Nuh AS yang bernama Sam sementara kaum Muslimin rahmati Allah SWT anak Nabi Nuh yang berikutnya adalah Yafiz yang mana ya turun dari anak keturunan anak Nabi Nuh ini ya kelak suatu kaum yang merusak muka bumi ini dan Allah SWT jadikan mereka sebagai tanda besar akan munculnya hari kiamat mereka adalah suatu kaum ya suatu kelompok manusia yang kita kita ketahui keberadaannya hingga sekarang ya mereka adalah kaum Ya'jud dan Ma'jud pemirsa yang Allah SWT mengulihakan ini adalah anak-anak Nabi Nuh yang beriman kepada Nabi Nuh kemudian anak beliau yang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah seorang bernama Yam yang oleh ahli kitab lebih dikenal dengan nama Kan'an pemirsa yang Allah SWT muliakan kita kembali ke kisah Nabi Hud alaihissalam Nabi Hud alaihissalam adalah Nabi dan Rasul pertama yang Allah SWT utus untuk bangsa Arab Nabi Hud dari bangsa Arab dan beliau Allah SWT utus ya di tengah orang-orang Arab dan kaum muslimin rahmatullah SWT setiap kelompok setiap kalangan setiap kaum pasti Allah SWT utus di tengah mereka seorang Nabi ataupun Rasul kemudian kaum muslimin rahmatullah SWT dalil yang menunjukkan bahwasannya setiap kalangan setiap kaum memiliki Nabi ataupun Rasul yang Allah SWT utus di tengah tangga mereka adalah ayat yang berbunyi walikulli umatin Rasul dan setiap umat pasti ada Rasulnya pasti ada utusan dari Allah SWT kaum muslimin rahmatullah SWT di antara Nabi-Nabi yang Allah SWT utus ada di antara mereka yang merupakan dari bangsa Arab kita sebutkan tadi ada Nabi Hud di sana ada Nabi-Nabi yang lain yang juga disebutkan dalam satu riwayat namun yang perlu kita ketahui riwayat ini adalah riwayat yang lemah riwayat yang daif hanya saja kita gunakan untuk sekedar menambah wawasan kita seorang sahabat yang bernama Abu Dar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasul tentang Nabi Rasul maka Nabi menyebutkan nama-nama Nabi Rasul kemudian Nabi juga menyebutkan di antara Nabi-Nabi itu ada empat yang dari bangsa Arab mereka adalah Hud Salih Shu'aib begitu juga Nabi kita Muhammad SAW kaum muslimin rahmatullah SWT sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang Nabi Hud ini kita akan melihat terlebih dahulu jeda yang akan muncul berikut ini selamat menikmati kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala telah kita singgung sebelumnya bahwasannya Nabi Muhammad adalah Nabi dari bangsa Arab lantas barangkali ada pertanyaan dari kita ada berapa kalikah Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama Nabi Hud alaihissalam dalam Al-Quran pembahasan yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dalam kitab Fabi Hudah Muqdari dikatakan bahwasannya Nabi Hud alaihissalam Allah sebutkan dalam Al-Quran sebanyak tujuh kali kemudian dalam Al-Quran juga Allah subhanahu wa ta'ala sebut dan ulang-ulang nama kaum Nabi Hud yang bernama Ad ya sebanyak dua puluh tujuh kali Ad adalah nama kaum dari Nabi Hud alaihissalam sebagaimana Thamud adalah nama kaum dari Nabi Saleh alaihissalam pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Nabi Hud alaihissalam merupakan Nabi yang termasuk dari bangsa Arab Baidah bangsa Arab kaum Muslim rahmati Allah subhanahu wa ta'ala dibagi menjadi tiga ya ada disana namanya Al-Arab Al-Baidah yang kedua Al-Arab Al-Aribah dan yang ketiga adalah Al-Arab Al-Musta'ribah Al-Arab Al-Baidah adalah bangsa Arab yang tidak memiliki peninggalan sama sekali maksudnya adalah bangsa Arab yang tidak ada bekasnya mereka telah musnah dan tidak ada keturunannya di muka bumi ini diantaranya adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam mereka adalah bangsa Arab yang tidak memiliki athar ataupun bekas peninggalan ataupun keturunan setelah peninggal mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala telah binasakan mereka Allah subhanahu wa ta'ala telah hancurkan mereka mereka adalah kaum dari bangsa Arab Al-Baidah ya bangsa Arab yang tidak ada bekasnya sama sekali kemudian kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala bangsa Arab yang kedua adalah bangsa Arab yang bernama Al-Aribah bangsa Arab Al-Aribah ini adalah bangsa Arab yang datang dari negeri Yemen yang mana mereka merupakan keturunan dari seorang yang bernama Ya'rob bin Al-Kahton ini adalah bangsa Arab Al-Aribah sementara bangsa Arab yang ketiga adalah Al-Arib Al-Musta'ribah bangsa Arab yang sebenarnya awalnya bukan dari orang Arab namun tatkala dia tinggal di Arab kemudian berbicara menggunakan bahasa Arab menikah dengan orang Arab ya keseharianya di lingkungan orang-orang Arab tinggal di jazirah Arab ya maka dia disebut sebagai Al-Arib Al-Musta'ribah bangsa Arab yang awal mulanya bukan dari dari kalangan bangsa Arab siapakah ya tokoh dari bangsa Arab ini tokoh dari bangsa Arab ini adalah Nabiullah Ismail alaihi salam kita ketahui bahwa Nabiullah Ismail bukanlah dari bangsa Arab namun tatkala itu ya beliau ditinggal oleh Bapaknya Ibrahim alaihi salam di daerah Padang yang tandus yang bernama Makkah bersama ibunya kemudian datanglah Qabilah dari daerah Yaman dan akhirnya Qabilah tersebut tinggal bersama dengan ibu dan Nabi Ismail ketika kecil dan akhirnya berlanjut hingga Nabi Ismail dewasa dan Nabi Ismail pun menikah dengan wanita dari bangsa Arab yang datang dari negeri Yaman Pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan ini sekilas tentang pembagian bangsa Arab yang mana Nabi Allah merupakan seorang Nabi termasuk dari bangsa Arab yang albaidah bangsa Arab yang tidak ada bekasnya kaum Muslimin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lantas dimanakah bangsa Arab ini dimanakah kaum Nabi Hud tinggal ketika itu Pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan para ahli sejarah mengatakan bahwasannya kaum Nabi Hud yang kita kenal dengan kaum Mereka tinggal di daerah yang bernama Al-Ahqaf Al-Ahqaf adalah sebuah tempat yang terdiri dari pegunungan ya pegunungan 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 dari pasir karena ini adalah suatu tempat di tengah-tengah padang pasir saat ini ya dan Al-Ahqaf ini kaum Muslimin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala letaknya di negeri Yaman sekarang tempat tersebut masuk ke daerah ke wilayah negeri Yaman sebelumnya ya daerah ini ya antara negeri Oman dan Yaman tetapi ya pada akhirnya kawasan ini dimasukkan ke dalam negeri Yaman kaum Muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kaum Nabi Hud alaihissalam adalah kaum yang pertama menyembah berhala setelah ya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh alaihissalam ya diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari banjir yang besar ya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya surutkan kembali banjir tersebut kemudian ya orang-orang yang beriman kepada Nabi Hud kepada Nabi Nuh alaihissalam turun dari kapalnya ya setelah itu selang berapa tahun Allah subhanahu wa ta'ala jadikan manusia masih berada di ajaran tawhid nah tetapi ya selang berapa tahun kemudian muncullah dan ya tibalah masa dimana kaum Nabi Hud alaihissalam berada dan disaat itulah ya kesyirikan ya mulai kembali muncul pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan siapakah nama berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Hud alaihissalam insyaallah kita akan ketahui setelah jadah yang berikut ini selamat menikmati kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita singgung sebelumnya bahwasannya Nabi Hud alaihissalam berda'wah di kalangan suatu kaum yang mulai ya menyembah berhala setelah ya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam jadi mereka adalah orang pertama setelah zamannya Nabi Nuh yang ya menyembah berhala untuk melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekarang timbul pertanyaan kalau kita ketahui ya patung-patung yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh ada lima kurang lebih diantaranya adalah ya 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 suwak suwak nasar dan sebagainya dan entah siapakah nama-nama ya patung yang disembah oleh kaumnya Nabi Hud Pak menurut saya yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan para alih sejarah mengatakan bahwasannya disana ada tiga patung yang menjadi sembahan kaumnya Nabi Hud alaihissalam patung tersebut adalah soda kemudian yang kedua somut dan yang ketiga adalah haro atau disana ada yang mengatakan haba jadi tiga patung inilah yang disembah oleh kaumnya Nabi Hud alaihissalam kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala mungkin sebelumnya kita perlu tahu apakah antara Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Hud alaihissalam ada Nabi Nabi dan Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus di muka bumi ini muka muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala disini ada silang pendapat diantara ahli sejarah ada yang mengatakan tidak ada Nabi dan Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus sebelum Nabi Hud alaihissalam ya setelah Nabi Nuh alaihissalam dan sebelum Nabi Hud alaihissalam itu tidak ada Nabi dan Rasul jadi Nabi setelah Nabi Nuh dan Rasul setelah Nabi Nuh adalah Hud alaihissalam ini pendapat dari kelompok yang pertama kelompok yang kedua mengatakan disana ada Nabi dan Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus tetapi ya tidak diketahui siapakah mereka pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dari perselisihan ulama ini ya pendapat yang rojih pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya tidak ada Nabi ataupun Rasul setelah Nabi Nuh alaihissalam kecuali Nabi Hud alaihissalam mana dalilnya mana buktinya kalau seandainya ya Nabi Hud adalah Nabi dan Rasul setelah Nabi Nuh alaihissalam kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab Fabi Hud muqtadih dikatakan bahwasanya diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Hud alaihissalam adalah Nabi setelah Nabi Nuh alaihissalam ya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kisah Nabi Hud alaihissalam ini dalam Al-Quran setelah kisahnya Nabi Nuh alaihissalam secara langsung ya maknanya adalah setelah menyebutkan kisah Nabi Nuh maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah berikutnya adalah kisahnya Nabi Hud alaihissalam dan ini ya Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan di tiga surat yang berbeda inilah yang menjadi dalil yang menjadi bukti bahwasanya tidak ada lagi Nabi atau tidak ada Nabi setelah Nabi Hud alaihissalam setelah Nabi Nuh alaihissalam kecuali Nabi Hud alaihissalam pembisahnya Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kaumnya Nabi Hud alaihissalam ya memiliki beberapa keistimewaan dari segi postur tubuhnya secara fisik ya kaum Mu'ad memiliki beberapa kelebihan dibanding manusia-manusia sezamannya dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah melebihkan ya pada diri kaum Nabi Hud alaihissalam berupa kekuatan dan postur tubuh yang besar dan ini bisa kita baca ya dalam ayat wazadakum fil khalqi bastah dan ya ditambahkan dilebihkan kepada kalian eh kepada kaum Nabi Hud ini dalam penciptaannya ya dalam postur tubuhnya bastah kekuatan yang berlebih dan juga tubuh yang yang kuat yang besar kemudian di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman allati lam yukhlaqo mitluha fil bilat mereka kaum Nabi Hud adalah orang-orang ya yang allati lam yukhlaqo mitluha fil bilat belum pernah diciptakan seperti mereka dari sisi postur tubuh dan kekuatan di negeri negeri sekitarnya ya jadi dari ayat ini kita bisa menggambarkan bahwasannya postur ya perawakan kaum Nabi Hud alaihissalam adalah suatu ya seorang manusia yang memiliki kekuatan besar dan juga postur tubuh yang besar begitu juga di surat yang lain dan ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman fa'amma ad fastakbaru fil ardi bigoyril haq wa qalu man ashaddu minna kuwah ini ya pernyataan dari kaum Nabi Hud sendiri yang Allah subhanahu wa ta'ala ya kisah ke dalam Al-Quran fa'amma ad adapun ad kaumnya Nabi Hud alaihissalam fastakbaru mereka berlaku sombong fil ard di muka bumi bigoyril haq tanpa tanpa hak ya tanpa dasar yang dibenarkan wa qalu man ashaddu minna kuwah dan mereka mengatakan siapakah ya manusia-manusia yang lebih kuat dari kami inilah kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala ya ayat-ayat yang menceritakan tentang ya postur perawakan dan kelebihan fisik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaumnya Nabi Hud alaihissalam pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan inilah sebagian kisah pertama dari kisahnya Nabi Hud alaihissalam insyaallah kita akan lanjutkan kisah beliau di pertemuan yang datang dan kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati